Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Ubang Gunawang Dan kali ini Ini motor saya Kebetulan kilometernya sudah 25.000 sampai 30.000 kalau tidak salah ini Dan tenaganya sudah mulai berkurang Mungkin kompresinya sudah kecil, ring pistonnya sudah aus mungkin ya Kalau rusak sih belum, tapi tenaganya ya pasti berkurang lah Sering jarak jauh juga Jadi kalau bocor atau ngebul belum Cuma saya pengen tenaganya kembali lagi fit seperti semula gitu Dan kebetulan Saya cek-cek juga Lihat spesifikasi di buku kata log ternyata Pistonnya R15 yang baru itu Mirip dengan N-Mac Tapi punya kompresi lebih besar gitu Kemungkinan depannya atau atasnya itu lebih tinggi ya sedikit ya mungkin ya Karena memang perbandingan kompresinya beda dikit Jadi sekarang mau saya bongkar dulu Nah ini dia penampakan Piston R15 yang baru ya Oke kita bongkar dulu Nah ini dia Penampakan Ruang bakarnya ya seperti ini Sudah kotor ini Dan sepertinya Clapnya harus disekit Nah ini penampakan Lock piston ya Nah pelanggan seperti ini Sudah banyak keraknya Nah ini dia Hitam banget Makanya Sekarang saya mau ganti Pistonnya Dengan piston R15 PPA Biar kompresinya Bagus lagi Tenaganya maksimal lagi Nah ini penampakannya juga Boring ya Masih bagus Belum kegores Nah ini dia penampakan Piston motor saya ya Sudah Banyak Kotoran-kotorannya Dan kebetulan Ring sehernya juga Karena sering dipakai jauh Sekali dipakai jauh-jauh terus Jadi Bukan Sudah rusak sih ya Tapi ringnya sudah mulai lemah Sekalian saya bersihin Dan saya akan ganti Pake Punyanya R15 PPA Yang baru Dan ini Pistonnya ukurannya sama Karena secara struk Dan diameternya sama Ini sama-sama Pistonnya 58 Nah Dan bentuknya pun mirip Hanya beda di Bagian Ininya saja nih Atasnya saja Jadi kalau yang R15 Itu gak terlalu dalam Cekungannya Kalau yang N-Mac Ini Lebih dalam Sehingga kompresinya itu Lebih tinggi R15 R15 Kompresinya 11,6 Kalau N-Mac itu Kompresinya Cuman 10,5 Jadi Untuk akselerasi Pasti lebih enak Pake punya R15 Jadi Sedikit saja Saya jelaskan Gambarannya Kompresi lebih gede Kenapa Akselerasi lebih enak Karena Apa namanya Powernya lebih besar Kurang lebih seperti itu Intinya Kompresi lebih besar itu Ruang bakar lebih sempit Kurang lebih seperti itu Saya gak terlalu teknis Gambarannya Kurang lebih seperti itu Jadi Orang lain kan Ada yang dipapas Boringnya Ada yang dipapas Headnya Mungkin kalau ini Ini masih aman Dipake untuk N-Mac Kenapa masih aman Karena upgradenya Bukan upgrade yang Untuk balap-balapan Tetapi untuk harian Jadi Kalau saya Kalau orang lain Mungkin bikinnya Untuk balap-balapan Kalau saya Kurang lebih Upgradenya Motor standar Tapi lebih Bertenaga sedikit Gitu kan Di atas motor standar lah ya Jadi Itu juga berlaku Untuk Upgrade-upgrade Mungkin linknya Ada di bawah ya Upgrade CPT Gitu kan Kalau mulai mekecang Sekalian aja di bore up Ya itu ceritanya Beda lagi Kalau seperti itu ya Kalau saya Hanya Sekarang Yang saya Kasih info-nya Atau sharing Mungkin Motor standar Lebih Bertenaga sedikit Dan yang pasti Awet Kalau untuk Kalau udah Upgradenya Kalau upgrade-nya Udah Lebih tinggi lagi Mungkin kan Keawetannya Sedikit berkurang Kalau ini Sama Penawatannya Seperti motor standar Pada umumnya Jadi Ini aman Ini juga berlaku Untuk motor Aerox ya Karena kebetulan Sama juga Dan bahkan Ini bisa dipakai Di motor Frigo dan Lexi Karena saya Bahannya belum ada Untuk yang Lexi Jadi Sama Frigo ya Jadi belum bisa Gambarkan Kalau jelaskan sih Mungkin bisa Tapi Belum bisa Ilustrasikan gitu kan Sekalian juga Saya bahas Yang pertama itu Ring Ada tiga ya Ring itu Nah ini yang di atas Yang kedua Yang ketiga Ini ring oli Ring kompresi Nah jadi Kenapa Biasanya Oli berkurang juga Nah ini salah satunya Juga ini Kalau ada kotoran Dia ringnya Nggak ngembang gitu ya Sehingga kelihatan nih Kalau ini Nggak bisa Dibohongi Telat ganti oli Atau pemakaiannya Yang Tidak wajar Dan lain-lain Ini Kelihatan disini Ya Jadi Seperti Halnya motor saya Ini motor saya Ini karena memang Sering dipakai Turing jauh Awalnya Ringnya udah lemah Dan Olinya hampir Udah bisa nyebrang Sini Dan ini kotor Nah lanjut ke Pistonnya R15 ya Secara harga Beda-beda tipis lah ya Kalau boringnya sih sama Boringnya sama-sama Pakai 2 DP ya Kalau Pistonnya beda Kalau yang ini Pakai Yang DP Kalau ini yang Pakai K6 ya Aspistonnya sama Sama juga Persis sama Dan ini bisa langsung Dipasang gitu ya Dan setelah ini Disarankan bahan bakarnya Ya Pakai pertama terus Karena kompresinya Kompresinya lebih tinggi ya Oke Ikutin terus Video ini Nah ini penampakan Dari Block Atau boringnya Punya N-Mac Dan ini sama dengan New Fiction Oh sorry R15 VVA ya Atau New Fiction VVA Juga sama Yang beda Cuman di Ininya aja Cekungan Pistonnya aja Kalau diameternya sama Jadi Bisa langsung pasang ya Seperti ini Karena ini Diameternya 58 Sama dengan N-Mac Dan cara Ngukur piston itu Bukan di bagian atas Atau di bawah Tapi di bagian Agak ke Tengah gini ya Nah Nah ini 58 ya Ini pun sama Jadi untuk Ganti piston Dengan ringnya Tidak harus Nunggu Nanti Ngebul dulu Atau Misalkan Sudah bocor dulu Justru nanti Keburu Kena Sang pistonnya Atau Kena Yang lain-lainnya Kalau saya Biasanya Perkurma Udah turun Ring seharnya Ganti Kenapa Saya ganti Juga dengan pistonnya Karena Saya ambil piston ini Karena memang Kompresinya Lebih besar Naik satu lah Mungkin Jadi gak mesti Papas Silinder head Gak mesti Papas-papas Yang lain Cukup dengan Ganti piston aja Kompresinya Udah naik Dan pasti tenaganya Lebih enteng Dari Standar Bawaannya Sekalian juga Karena ini lagi Dibongkar Ini menurut saya Bersihkan Dan menurut saya Sekir Biar Tenaganya Lebih enak Sekarang Kita pasang lagi Setelah Klipnya Kepasang Pastikan Klipnya itu Benar-benar Diem di Realnya Di jalurnya Takutnya Nanti pas Ini Kalau belum Plak Copot As pistonnya Nah Sekarang Kurang lebih Penampakannya Seperti ini Setelah dipasang Jadi Tidak ada Ubahan sama sekali Langsung Pasang aja Seperti ini Dan tinggal Kita rangkai lagi Kebalikannya Nah Akhirnya Sekarang Motornya Udah Nyala Dan Nanti Tunggu Review-nya Terima kasih Udah nonton And Bye-bye 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 Terima kasih.